Intro Sobat sehat, taukah anda bahwa 50-70% tubuh kita terdiri dari air? Tanpa adanya air, kita tidak bisa menjaga suhu tubuh normal, membuang zat yang tidak terpakai dalam tubuh melalui urin, hingga membuang air besar. Minum air putih secukupnya 2 liter dalam sehari adalah jumlah minimal yang dianjurkan. Selain itu, pakar kesehatan juga menyarankan agar jangan sedikit maupun berlebih minum air putih, karena bisa berdampak buruk bagi tubuh. Nah, agar tidak salah kaprah mengenai asupan air putih, sebaiknya kita simak ulasan fakta mitos seputar air putih berikut ini. Fakta mitos yang pertama, Bila seseorang kurang asupan air putih, maka kerja ginjal akan terganggu dan menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Fakta atau mitos ya? Fakta, air putih memang berguna untuk membuang cairan-cairan atau zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Pada saat kita kekurangan cairan, kita akan mendapatkan risiko untuk terjadinya batu ginjal. Berikutnya, minum air putih secara berlebihan dapat membahayakan tubuh karena keracunan. Fakta atau mitos? Ini juga fakta. Yang disebut minum air putih berlebihan sebenarnya adalah kalau minum air putih lebih dari 10.000 liter. Apa gejala-gejala dari keracunannya? Keracunannya bisa menyebabkan pembekakan bisa pada otak, kemudian nantinya jantung akan mendapatkan beban lebih berat, sehingga akibat yang paling parah adalah bisa mengakibatkan kematian. Jadi, hati-hati juga tidak boleh minum berlebihan. Selanjutnya, kekurangan air putih dapat menyebabkan pikiran seseorang tidak fokus. Hmm, fakta atau mitos? Ini fakta. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita kekurangan cairan atau kekurangan minum air putih, kita bisa mengalami yang namanya gejala dehidrasi. Gejala dehidrasi itu salah satunya yang paling awal adalah kehilangan fokus. Terima kasih telah menonton!